Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video ini saya mencoba untuk menjelaskan Bagaimana cara membuat judul skripsi yang baik Judul skripsi ini bukan langkah pertama Tapi judul skripsi ini adalah langkah kedua Setelah Anda menentukan masalah Jadi yang sering terjadi Mahasiswa itu sudah bingung judulnya apa Tapi tidak menyesuaikan masalah Nah disini saya coba luruskan Bahwa judul skripsi ini dibuat setelah Anda mereview Setelah Anda melihat sebuah masalah Di lapangan atau di tempat penelitian Anda Nah setelah Anda mendapatkan sebuah masalah Anda sudah menentukan variable melalui review Review artikel, review teori dan sebagainya Barulah Anda membuat sebuah judul Nah di video ini saya berfokus bagaimana kita membuat judul skripsi yang baik Judul skripsi yang baik ini saya mengambil dari panduan strobe Strobe ini adalah panduan penulisan artikel ilmiah Di sini jika kita melihat dari panduan ini Judul, title, yang baik adalah judul itu harus menggambarkan atau mengindikasikan Desain studi Desain studi dalam penelitian itu ada observasional Observasional ini ada case control, cohort, konseksional dan sebagainya Ada juga desain studi eksperimental Eksperimental ini ada true eksperimen, ada quasi eksperimen Nah itu harus Anda quasi terlebih dahulu Jadi sebelum Anda membuat judul Anda harus tahu dulu masalahnya apa Terus masalah ini kira-kira mau diangkat atau mau diselesaikan Atau mau dijawab pertanyaan penelitiannya itu menggunakan apa? Apakah menggunakan desain observasional atau desain eksperimental Yang dimaksud dengan mengindikasikan desain studi Ini adalah dari kata judul skripsi Di judul skripsi biasanya kita menemukan ada kata-kata hubungan Ada kata-kata pengaruh Kata-kata hubungan atau kata hubungan ini biasanya mengindikasikan desain studi observasional Observasional itu desain studinya adalah case control, proseksional dan cohort Jika pengaruh ini biasanya mengindikasikan desain studi eksperimental Kenapa eksperimental? Karena eksperimental ini ada sebuah intervensi Ada sebuah perlakuan untuk melihat efektivitas Melihat pengaruh dari intervensi Dilihat sebelum dan bagaimana sesudah Jadi jangan dicampur adukan antara kata-kata hubungan dan pengaruh Kata hubungan dan kata pengaruh ini memiliki arti yang berbeda Jelas ya? Kalau hubungan ini melihat asosiasi Melihat Dua variable atau lebih Tapi kalau pengaruh ada sebuah intervensi atau ada sebuah perlakuan Ini yang berkaitan dengan desain studi Contoh seperti ini Hubungan antara merokok dengan hipertensi Studinya konseksional Kenapa? Ya kita hanya melihat Melihat Mengobservasi Orang yang merokok Kita lihat apakah hipertensi Jadi kenapa kok tidak ada Kenapa kok tidak kita berikan pengaruh? Karena kita tidak memberikan Sebuah intervensi Kita tidak memberikan sebuah pengaruh Tidak memberikan sebuah perlakuan Kecuali kalau Anda Mempersilahkan Pak Silahkan merokok Pak Lima bungkus misalnya Anda ada hipertensi enggak? Nah itu baru Itu baru pengaruh Atau itu intervensi Jadi kalau kita hanya melihat Melihat sebuah fenomena Orang yang merokok Bagaimana berkaitan dengan hipertensi Kita hanya melihat itu hubungan Berbeda dengan pengaruh Kalau pengaruh Itu kita memberikan intervensi Memberikan perlakuan Contoh misalnya Pengaruh pemberian edukasi Menggunakan flip chart Terhadap peningkatan pengetahuan siswa Jadi kita memberikan edukasi Kita memberikan Intervensi Kita memberikan perlakuan Apa perlakuan kita? Kita lihat Kita buat flip chart Kita buat media Edukasi berupa flip chart Kita berikan ke siswa Kita lihat efektif enggak flip chart itu Nah ini adalah indikasi Desain studi Jadi hati-hati Dalam memberikan Kata-kata hubungan Atau pengaruh Selanjutnya Dalam sebuah judul skripsi Itu menjelaskan Variable utama Variable utama ini Terdiri dari Variable bebas Dan variable terikat Jadi Ini harus ada Dalam judul harus ada Mana variable bebas Mana variable terikat Selanjutnya Variable confounding Atau pengganggu Tidak perlu masuk Dalam judul Selanjutnya Pada variable intermediate Atau variable perantara Ini biasanya Dapat dimasukkan Dalam judul Jika risetnya Ada berkaitan Dengan variable perantara Misalnya Hubungan Antara Merokok Dengan jantung Misalnya seperti itu Perantaranya adalah Hipertensi Jadi misalnya hubungan Antara merokok Dan jantung Yang dimediasi Yang diperantara Oleh Hipertensi Itu boleh Jadi Variable intermediate Ini biasanya Di beberapa riset Itu dimasukkan judulnya Jadi Dalam judul Wajib Paling utama Adalah menjelaskan Atau menulis Variable utamanya apa Bebasnya apa Terikatnya apa Kalau bebasnya ada dua Maka ya ditulis Variable bebasnya ada dua Di situ Kalau variable terikatnya Satu Ya ditulis satu Seperti itu Jadi itu menjelaskan Variable utama Selanjutnya Ini berupa Tambahan Bahwa mahasiswa Itu dapat Menuliskan Dalam judul Dapat menuliskan Kelompok yang Diteriti Misalnya Menuliskan Kelompok Pada Orang Lansia Misalnya Hubungan rokok Hipertensi Pada lansia Seperti itu Dan dapat Juga menuliskan Lokasi penelitian Ini sebagai tambahan Saja Karena Pada dasarnya Yang paling utama Adalah judul itu Mengindikasikan Desain studi Tapi ini Dapat Berupa tambahan Contoh seperti ini Hubungan Antara Merokok Ini variable Bebas Dengan Hipertensi Seperti variable Trikat Yang sudah Menggambarkan Desain Studinya Adalah Observasional Terus Anda Tambah Pada Lansia Ini adalah Kelompok Yang Anda Teriti Di wilayah Kerja Buskesmas Tertentu X Misalnya Ini adalah Lokasinya Jadi disini Ada Ada Terdiri dari Variable Yang Diteriti Ada Kelompok Yang Diteriti Dan Tempat Yang Diteriti Atau Contoh lagi Misalnya Pengaruh Pemberian Edukasi Menggunakan Flipchart Ini adalah Variable Variable Bebas Variable Terikat Jadi Variable Terikatnya Adalah Pengetahuan Disini Pengetahuan Pengetahuan Terus Variable Bebasnya Ini Pengaruh Pre Dan Post Seperti itu Terhadap Siswa Adalah Kelompok Yang Diteriti Di SMP Negeri X Ini adalah Tempat Yang Diteriti Seperti itu Nah Agar Lebih Bagus Agar Bahasanya Lebih Bagus Kita Bisa Menggunakan Chat GPT Disini Namun Yang Perlu Dipahami Bahwa Di Chat GPT Atau Yang Lainnya Misalnya Seperti Gemini Atau Mungkin Copilot Itu Tidak Semuanya Benar Kita Perlu Mereview Dulu Kita Sesuaikan Dengan Substansi Karena Mereka Itu Sebuah Alat Jadi CGPT Itu Adalah Alat Pada Konteksnya Substansinya Kita Itu Harus Mereview Kembali Contoh Misalnya Anda Gunakan Prom Yang Tepat Perintah Yang Tepat Misalnya Seperti Ini Ubah Judul Skripsi Berikut Menjadi Lebih Menarik Anda Buka Petik Hubungan Ini Anda Tutup Petiknya Nanti Dia Akan Memberikan Beberapa Judul Skripsi Yang Pertama Pengaruh Kebiasaan Merokok Ini Tidak Tidak Bisa Kenapa Karena Kita Tidak Memberikan Sebuah Intervensi Kita Tidak Memberikan Perlakuan Sehingga Tidak Bisa Kita Ambil Sebagai Pengaruh Jadi Tidak Bisa Yang Pertama Ini Yang Kedua Merokok Dan Hipertensi Pada Lansia Studi Kasus Di Wilayah Buskesmas X Ini Mungkin Bisa Diambil Kebiasaan Merokok Sebagai Faktor Resiko Hipertensi Di Buskesmas Bisa Diambil Hubungan Antara Perlakuan Merokok Dan Seterusnya Ini Mungkin Ini Adalah Judul Yang Mainstream Apa Yang Mainstream Yang Sudah Banyak Orang Gunakan Biasanya Kalau Deskripsi Hubungan 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 X Dan Y Sudah Mainstream Sudah Hal Yang Biasa Kita Buat Yang Anti Mainstream Agar Lebih Menarik Ketika Orang Membaca Lagi Misalnya Peran Kebiasaan Merokok Dalam Meningkatkan Resiko Hipertensi Ini Bisa Juga Tapi Ini Sudah Kita Sudah Langsung Mengindikasikan Atau Lagi Misalnya Ini Pengaruh Pemberian Edukasi Kita Pakai CGPD Kita Lihat Efektivitas Edukasi Menggunakan Flipchart Peran Media Flipchart Inovasi Edukasi Flipchart Ini Juga Oke Flipchart Sebagai Media Edukasi Juga Oke Ini Pengaruh Pengaruh Ini Karena Kita Memberikan Intervensi Atau Perlakuan Baka Boleh Gunakan Jadi Kalau Anda Menggunakan CGPD Anda Harus Mereview Lagi Gunakan Prom Yang Pas Ubah Judul Stripsi Agar Lebih Menarik Karena CGPD Terus Gemini Copilot Itu Mereka Adalah Sebuah Alat Mereka Hanya Bermain Kata Di Situ Tapi Secara Substansi Itu Harus Dikembalikan Kepeneliti Kepada Mahasiswa Dikembalikan Pada Substansinya Seperti Itu Oke Semoga Membantu Sekian Dan Terima kasih Atas Berhatiannya Semoga Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dikemati